Jangan lupa like, share dan subscribe ya Halo, selamat berjumpa lagi di channel Chef Triple Z Kali ini saya mau memasak makanan khas Vietnam ya, namanya Pianemispe Mau coba bahannya apa-apa aja Ada daging sapi, ada ini tulang, tulang sapi Ada wasok Ini ada bumbu yang udah jadi ya Sekarang buat satu kontainer panas ini, saya pakai dua Ini udah jadi bahannya Terus ada jahe Ada bawang bombay Nah, kalau untuk bumbunya itu ada Itu garam Terus isos Sos Chicken base Chicken bouillon Kaldu ayam Sama Gula batu ini Nah, kebetulan disini lagi ada kunjungan temen Dari jauh-jauh dari Arizona cuma mau makan basa saya Walaupun belum terkenal katanya Tapi sudah diakui Udah pasti diakui Udah pasti enak wak Halo, makanan Halo Pasti makanannya Dev Makanannya enak pasti Halo Itu temen saya dari Arizona ya lagi Kunjungan saya mau buatin Kunjungan bilateral ya Mau buatin Bagaimana cara pembuatannya Selamat menonton videonya Jadi Begini tahap-tahapannya Saya udah mendidihkan air Terus an ini tulang Tulang sapi sama daging sapi Dimasukin ya Jadi Dagingnya diboyol Sampai mendidih ya Jadi nunggu mungkin sekitar 20-30 menit Jangan lupa buat like Subscribe and comment Di channel Safety Positive Thank you Ini setelah sekitar 20 menitan Udah mendidih Jangan terlalu lama juga Dagingnya dicuci Terus penuhi air Sekitar Satu ini dah Nah terus Bumbu yang Udah jadi ini Dibuka Di dalam ada kantongnya Ini bumbunya Macem-macem disini Apa aja Ingrediannya Bisa dilihat Bahasanya Piat manis semua Bahasanya Piat manis semua Tapi gak apa-apa lah Ngerti aja lah Isinya aja Lihatnya Isinya aja tuh Rempah-rempah Ini rempah-rempah ya Ada kayu manis Ketumbar Ada Cengkih Ada Honeystar Nah terus Gakau nih Kayak Gakau nih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton